Ngiring dengan pendapat ini pagi ini kan yang banyak menjadi besar kan persoalan angka 2% itu Memang selama ini mereka kan memang sudah banyak berkontribusi ya Tidak hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil juga sudah banyak berkontribusi Cuma ini kan kita atur biar selaras, biar selaras sama dengan pemerintah daerah Sehingga kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah itu apa bisa kita sampaikan Terima kasih telah menonton Ngiring dengan pendapat ini pagi ini kan yang banyak menjadi besar kan persoalan angka 2% itu Ya memang kita memahami bahwa angka 2% itu bukan angka mati yang harus diputuskan Sehingga masukan-masukan dari pengusaha dan dari yang hadir depati ini memang kemungkinan Dan kita bahas lagi di akar-akar mangsus sehingga apakah diputuskan nanti bisa 2% itu bisa saja dihilangkan Dan kita ganti lagi dengan persoalan kontribusi Jadi tidak menyebut secara spesifik angka tapi kemudian kemampuan dan kontribusi itu yang akan menjadi dasar dari penentuan Dan seberapa besar sih perusahaan-perusahaan ini bisa membantu dan memberikan kontribusi ke kabupaten Tapi tadi kan perusahaan-perusahaan kan sudah banyak yang melakukan cesar mas Nah ini harapan dari DPR terkait perda ini sendiri bagaimana itu? Ya memang selama ini mereka kan memang sudah banyak berkontribusi ya Tidak hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil juga sudah banyak berkontribusi Cuma ini kan kita atur biar selaras Biar selaras sama dengan pemerintah daerah Sehingga kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah itu apa bisa kita sampaikan Tidak harus kemudian jatuh perusahaan sendiri-sendiri ini kan sporadis Tidak berstruktur sehingga kadang yang sebenarnya kabupaten itu tidak membutuhkan Tapi malah suplai semakin besar kan Nah ini makanya kebutuhan-kebutuhan ini yang menjadi dasar Kenapa kita harus wadahi nanti dalam bentuk DPR atau badan CSR atau apa nantinya Yang kemudian ini akan kita flurkan ke pengusaha-pengusaha Ini loh kebutuhan-kebutuhan kabupaten kudus yang tidak bisa diakomodit oleh repidi Mungkin soal mempercantik kabupaten atau soal pendidikan soal kamuran SD dan segala macam Itu mungkin yang akan nanti kita sampaikan ke forum tersebut Sehingga itu bisa menjadi program CSR Sehingga tidak sendiri-sendiri perusahaan A melakukan sendiri Perusahaan B melakukan sendiri Biar ini sebenarnya untuk terintegrasi saja Bukan kemudian kita mengatur dan wajib-wajibkan itu Termasuk untuk penanggulan bencana kemungkinan bisa di-pick up dengan CSR Perusahaan sebenarnya kemarin itu kan mereka sudah berkontribusi di BPPD kan Tapi kan mereka selama ini belum ada contoh nih Kemudian salah satu perusahaan kemudian ikut membuka kapur umum Tapi di daerah yang lain karena mereka hanya membuka di sekitar perusahaan Tapi ada kebutuhan lebih besar di daerah yang lain Contoh di Kaliwungu Di Kaliwungu karena minim perusahaan besar yang berkantor Di sana hanya ada kudang-kudang dan segala macamnya Tapi kantor-kantor perusahaan itu kan jarang yang ada di daerah Kaliwungu Sehingga kebutuhan di daerah Kaliwungu tidak tercover oleh perusahaan-perusahaan Nah ini yang mau kita arahkan Kita selaraskan sehingga pas kebutuhan-kebutuhan Ini kan forum ini kan bisa dalam setiap kali tahun Akhir tahun kita berkumpul Kebutuhan APBD yang tidak tercover oleh APBD itu apa Itu nanti kita sampaikan ke forum ini Terima kasih telah menonton!